Partai Nasdem dan Demokrat Lampung mengungkap harapan kepada Anies Baswedan setelah diberi dukungan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat di Jakarta pada Kamis 2 Maret lalu. Partai Demokrat secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 yang juga didukung Partai Nasdem. Terhadap dukungan tersebut, Partai Demokrat dan Nasdem di Lampung memiliki harapan besar mewujudkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Rio Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Rio. Oke, terima kasih rekan kami. Kembali jumpa dengan saya, Rio Pratama, reporter Tribun Lampung. Baik, pasca pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Demokrat, AHAE. Untuk di daerah sendiri, DPW Partai Nasdem melihat hal itu sangat merasa senang dan merasa bersyukur. Karena dengan dukungan Majelis Tinggi Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan sebagai Presiden 2024, maka menurut Ketua DPW Partai Nasdem, Bapak Herman HN mengatakan, sudah cukup perahu dan mencapai 20% sebagaimana ketentuan Presiden Risot. Nah, ia berharap koalisi perubahan di Lampung berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan-harapan para kader Nasdem dan kader Demokrat sendiri. Sementara di tempat yang berbeda, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Edi Irawan Arief, mengatakan siap memberi dukungan penuh untuk Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan berharap agar Anies Baswedan segera menentukan calon Wakil Presiden. Dan pihaknya juga berharap Wakil Presiden yang akan digandeng oleh Anies Baswedan nantinya, yakni Ketua Umum Demokrat, yakni AHAI atau Agus Heri Muttiudiono. Nah, kendati demikian, pihaknya belum menentukan obrolan lebih lanjut di daerah untuk koalisi perubahan di Lampung. Karena memang masih menunggu putusan dari DPP untuk mendaklanjuti koalisi ini, dan sejauh ini dapat diinformasikan bahwa posko dari koalisi perubahan sendiri di Lampung belum terbentuk. Namun, para kader Demokrat khususnya sudah bisa atau sudah diperbolehkan mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 melalui banner atau spanduk kepada caleg-caleg yang nantinya akan maju di 2024. Nah, sementara untuk Partai Keadilan Sejahtera, PKS, saat kita konfirmasi dan kita hubungi, belum ada jawaban hingga berita ini terbit dan sejauh ini masih kita terus coba hubungi seperti apa respon dan tanggapan dari PKS sendiri. Namun, untuk Demokrat dan Nasdem, sudah bersepakat untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang. Baik Rekan Mei itu yang dapat disampaikan dari Tribun Lampung atas pertemuan Anies Baswedan dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dengan saya, Rio, melaporkan. Terima kasih, Rekan Rio, atas laporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Ketua DPW Partai Nasdem berikut tayangan yang Anda. Gerak cepat di DPW Nasdem Lampung seperti apa? Ya, kita super agelah Bapak Anies Baswedan sudah penuh ya, cukup lebih dari 20 persen untuk mengusung beliau menjadi calon Presiden 2024. Nah, tinggal kita bersama, Pak Tengasdem, Demokrat dan PKS bersama-sama untuk memenangkan wawancara di tingkat nasional, khususnya di Provinsi Lampung. Nah, Pak kan yang paling anjar itu Pak Anies ke sini, kemudian tiga partai walau pendulung wawancara ini sudah datang juga. Nah, pas ke Pak Anies didukung, Pak Anies ke sini, nah komunikasi lebih lanjut dengan Pak Edi Rawanari atau Ustaz Munti seperti apa nih Pak? Ada yang lebih spesifik kan? Ya, kita segera akan berkoordinasi bagaimana mensosialisasikan Pak Anies Baswedan di Lampung ini, agar Lampung Pak Anies lebih banyak meraih suara daripada calon-calon lain. Terima kasih telah menonton!